Intro Kembali lagi bersama Citri News Mahfud MD laporkan akun at kakek kampret karena fitnah soal camri Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melaporkan akun twitter at kakek kampret ke kepolisian Resor Klaten Jumat 1 Maret Laporan tersebut berkaitan dengan kabar Hoax yang menyerang Mahfud MD melalui akun twitter Moh Mahfud MD Ini penistaan kepada saya yang dilakukan oleh akun kakek kampret Mungkin pelakunya bukan kakek, tapi itu hinaan kepada saya Ujar Mahfud sesuai melapor ke Polres Klaten Dalam tweetnya, akun tersebut menuding Mahfud menerima mobil Toyota Camry dari seorang pengusaha besi yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Klaten pada 2015 Pengusaha itu disebut juga kader PDIP Mahfud menjelaskan, mobil Toyota Camry berplat nomor AB1 MMD dibeli pada 2013 Atau 3 hari sebelum pensiun menjadi ketua MK Mobil itu dibelinya karena mobil dinasnya ditarik MK Mobil ini kok dikaitkan dengan billbook yang terjadi tahun 2005 Padahal tidak ada kaitannya sama sekali, kata dia Mahfud menegaskan, kalau pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik tidak masalah Namun ini sudah menyangkut kehormatan pribadinya Sehingga harus diselesaikan lewat polisi Siapapun yang baca tweetan itu sudah pasti fitnah Sudah saya kasih klarifikasi, tapi malah menambah pertanyaan Kata dia, laporan ini bisa jadikan pendidikan hukuman pada masyarakat Kalau yang dilaporkan bukan hanya pembunuhan saja Masyarakat yang merasa terhina, lanjut Mahfud Bisa lapor polisi dimanapun atau terdekat tidak harus datang ke Mabes Polri, Jakarta Lokus Deli Perkuatan dianggap seluruh Indonesia Saya melapor ke sini, Polres Klaten Agar masyarakat bisa melakukan serupa kata dia Sedangkan kata ke Polres Klaten, AKBP, Aries Andi Memastikan tweetan akun NKK Kampret Yang ditujukan pada Mahfud MD Masuk kategori pencemaran nama baik Hal itu sesuai pasal 53 UU ITE Kita resmi menerima laporan dari Mahfud MD terkait kasus Hoax Terlapor adalah pemilik akun NKK Kampret Ujar Aris di Mabes Polres Klaten Polres Klaten bekal meminta bantuan tim Cybersrim, Bolda, Jawa Tengah, dan Mabes Polri Untuk menangkap pemilik akun NKK Kampret Barang bukti yang diamankan berupa screenshot tweetan NKK Kampret dan profilnya Penelitikan kasus ini nantinya tetap di Polres Klaten Soal laporan UU ITE itu tidak harus mengacu Kustelki Ia membandingkan kasus Hoax Ratshna Yang jelas ada pelakunya sehingga bisa dilaporkan ke polisi setempat Berbeda dengan kasus yang menimpa Mahfud MD Pelakunya di dunia maya belum terdeteksi sehingga bisa lapor dimanapun Kalau nanti pelaku pemilik NKK Kampret tertangkap Kita periksa di Polres Klaten Saat nanti ditangkap pelaku bisa menjelaskan motifnya apa yang menyebarkan fitnah Tim Cybersrim Polres Klaten langsung bekerja memburu pelaku kata dia Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!